Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlaners Masih dengan analisis ya Melawan Arrow Wolf Melawan Arrow Wolf Gamefix Arrow Wolf melawan Evos Legends guys ya Dimana game yang pertama Tadi bener-bener di outplay ya Sama anak-anak Gameflix Walaupun kayak tadi Rex sama pendragon Gak bisa dibunuh Tapi kayak linknya selalu Mengarah ke seorang Yisun-Sin guys ya Dimana kali ini Yisun-Sinnya bakal Langsung diambil sama Evos Sedangkan linknya di band Dan disini Evos juga ngedapetin Chou-nya Jadi disini biasa Chou sama Chang'e Itu berteman baik ya biasanya ya Kayak selalu diamankan bersamaan Tapi kita bakal liat akan ada Popol Kupa Disini yang bakal diamankan terlebih dahulu Disini aku penasaran nih Mars akan menggunakan apa nih ya Apakah bakal menggunakan Harith? Gitu kan Soalnya kalo misalkan disini menggunakan Harith Ada Chou ya Jadi agak sedikit susah juga mungkin ya Untuk masuknya Ya kalo tadi gak ada Chou mungkin Harith adalah opsi yang lumayan bagus buat seorang Mars Karena kan Mars juga famous ya dengan Harith ya guys Jadi kita bakal liat ini Selena lagi-lagi menjadi pilihan untuk seorang Clay Kita bakal liat lagi sisi banding paste daripada Evos disini Oke guys ya kita liat Evos bakal langsung nge-band 3 core sekaligus untuk 3 band terakhirnya Link, Cloudo dan juga Lancelot disini ya bakal langsung di-band Jadi tentunya disini mungkin akan mengisahkan Hayabusa Apalagi guys Sisanya MMM sih Atau mungkin Hellcard bakal dipake Disini Khaled udah menjadi Hamathamus ya untuk menjadi 2 pilihan anak-anak Genflix Dimana kita tau Khaled seorang Watt itu bener-bener on point banget biasanya Nah kita bakal liat aja kali ini seperti apa Kufra masih ada Atlas juga masih ada disini Nah ini Kufra masih bisa banget diamanin sama seorang Fredo ya sebetulnya Karena aku suka sih Fredo memainkan Kufra itu menurut gue juga cukup bagus banget Sementara kita bakal liat Evos disini masih membutuhkan 1 off-rainer lagi dan 1 support Dimana Valir masih ada, Parsia masih ada Eh Valir udah gak ada ya, Valir udah gak ada ya tinggal Parsia guys Nah disini Xboxnya bakal diambil Ya karena disini Xbox bener-bener bisa mengincar Hero Core Seperti yang kayak tadi Wah ternyata Xbox itu kuat banget ya dipake sama Awad Oke hari ini kita bakal kembali gunakan kata Evos Kita pake lagi nih Xbox nih ya kuat banget soalnya Dan kita bakal liat masih ada Akai ya Aku lupa guys masih ada Akai guys Akai ini juga salah satu tank yang bisa meng-counter apapun sebetulnya Karena dia lockernya emang sakit banget Dan kita bakal liat disini apakah akan ada off-rainer Nata Atau hyper carry Nata Hyper carry Nata disini ya Nata dijadiin hyper carry Bisa gak bisa lah ya Karena nanti kalau gak dikasih ngilang susah bos dia bos Oke dan sepertinya Hayabusa disini yang bakal menjadi hyper carry daripada seorang Mars Tentunya Khaled daripada seorang Awad juga harus diperhitungkan dalam permainan ini Dan kita bakal liat satu lagi supportnya disini bakal Parshakah Nah ini kalau Parshia gampang diincer Bisa sama sih Chang'e 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 Ya ini sebetulnya bisa Chang'e Bisa Parshia Bisa juga fail Kalau misalkan mereka pengen pake fail Atau mungkin Iudora Nah Nah Lemon pake Iudora Public pake Iudora Evos pake Iudora juga guys Ini namanya Ini guys ya Lemon centric guys ya Atau demam lemon ini guys Oke ternyata diganti Dan lebih memilih ke arah Johet Disini kalau kita liat dari komposisinya mereka bener-bener kayak hero nya lumayan keras-keras banget Jadi disini gak memberikan kesempatan Hayabusa nya untuk menciluk supportnya Kita bakal liat aja Rack disini kayaknya bakal pake Chou Pendragon mungkin bakal pake Ini bajannya pake apa Popol Kupa nya mungkin bakal dipake Racksy ya Bajan yang akan menggunakan Johet Jadi gitu aja Untuk analisis draft picknya kita langsung saksikan ke dalam in-game nya Oke guys Sekali ini kita liat Evos bermain tanpa adanya Mage ya bisa dibilang Ya karena disini kita liat Semuanya fisikal Gak ada satu Mage pun yang diamankan Bahkan disini Racksy menggunakan Xbox guys What disini akan coba untuk pukulin seorang One Gila damage nya lumayan banget What apakah masih bisa kabur disini Mencoba untuk mendapatkan first blow terhadap seorang One One bakal licir sama seorang Clay Ya itu namanya intercept yang bagus banget ya Daripada seorang Clay Karena One disitu bener-bener udah kayak nafsu banget Untuk dapetin first blow nya Dia bener mendapatkan first blow Tapi dia juga harus diamankan Yang dapet first blow malah Bajan disini guys ya Kita liat Rinasmi mencoba untuk mendapatkan red buff nya Kita liat yang dapet-dapet Rinasmi Berhasil mendapatkan red buff nya Tapi harus mati di takedown disini guys ya Banyaknya pertumpahan darah di menit-menit awal disini guys Bener-bener membuktikan bahwa mereka sudah kesal dengan satu sama lain ya Yang bikin gamenya menjadi cukup lama Kita bakal liat One disitu coba dicicil Clay belum level 2 disini guys Ya trapnya tidak akan bekerja Gak bisa slending juga Gak bisa keluarin lele juga Dan Racksy disini akan mengamankan warrior boots ya Di early game Bajan Bajan Ya masih bisa lari dia Bajan 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 apa yang buat masak Wajan Lucu ya Ini wah warnanya hampir saja ya guys ya Dia tidak bisa mendapatkan buff birunya Rack kali ini dengan Chow nya Ini udah lama banget ya Gak liat Rack bermain Chow Kita bakal liat seperti apa Chow daripada seorang Rack Yang dimana itu Kalo kita liat ID nya Sebetulnya hero favoritnya dulu adalah Chow ya Gue gak tau sih kalo sekarang Kalo dulu Most played hero adalah Chow Dulu pas pertama kali di EVOS juga Dia tuh Ini guys ya Main Main Chow guys Maksudnya tuh pertama kali disuruh lawan RRQ Dia main Chow guys ya Kena omel Edward dulu guys Dia guys pertama kali main Chow Kita bakal liat Watt kali ini Bangal langsung level 4 Disini Watt bener bener Lu liat gak sih dia Gimana caranya dia Ngumpet di boost Maksudnya Lu liat ya Duitnya Watt berapa tuh guys Offliner duitnya lebih banyak Daripada hyper carry Yang dikasih 2 buff guys Jadi itu maksudnya Makanya kayak Watt disini Kayaknya udah lah gue gak perlu main hyper carry Gue gak main hyper carry aja Gue tajir kok katanya Kita bakal liat Clay disini bakal coba Untuk mendapatkan seorang Bajan Atau enggak Bajan disini Berhasil melakukan teleportasi disitu guys Teleportasi dong Dan kali ini kita bakal liat Chow nya juga bakal berada di bawah Mencoba bertemu dengan seorang Khaled Khaled nya disini bakal clear wave Sementara itu Chow nya sudah mulai rotasi Apakah bakal membantu team fight disini Mencoba mendapatkan jungle terlebih dahulu disitu guys Khaled nya juga gak mau ketinggalan rotasi ya Kalian liat ya betapa cepetnya Bahkan dia ada satu creep Tadi ditinggalin ya Kalau kalian perhatiin Mars nya mencoba untuk escape Rinasmi Masih ada Inferno Tapi kita liat bakal diamankan Rack nya Mencoba mendapatkan seorang Mars Kali ini kita liat Mars Masih belum bisa ditendang guys disitu guys Ya damage Wah wah Watt nya sih Watt nya Watt nya tidak ada obeng guys ya Apakah langsung di ulti disitu Rack sih Ya harus diamankan Bajan disini apakah masih bisa bertahan Pendragon nungguin Hayabusa disitu Tapi sayang sekali masih bisa escape Dan Wan sudah dibunuh 3 kali disini guys ya Yisun disini seorang Wan Ada apa disini Di early game 3 kill langsung diamankan disitu Gak bisa bertahan Mars akan mencoba mendapatkan turtle disini Ini Kaletnya sih Kalian parah banget gak sih Liat gak sih tadi kayak Betapa on pointnya Pada saat team fight Team fight Tiba-tiba Yisun sini langsung disamperin Pake badai pasir guys Ya dan disini sepertinya Hayabusa bakal langsung mendapatkan Buff nya Langsung ulti Pergi pulang lagi disini Mencoba untuk clearing wave Di bagian bawah Buff masih utuh banget Watt nya bakal dateng lagi Rack sih nya langsung mati gitu aja Gak kuat melakukan team fight disini Lagi-lagi Watt bunuh 2 Ya apakah bakal dilanjutin disini 4 orang sekaligus guys Disini sementara Johet nya Sedang asik-asikan Berada di sisi kiri guys ya Dan disini 2 red meat Bakal dihancurin gitu aja Mungkin disini gak apa-apa Oke pentagon kasih aja push Paling gak kita dapetin 2 red meat nya Dengan sangat enak Rack disini mencoba Untuk mendapatkan 2 red bawah Tapi kita liat Hayabusa nya langsung Ngeflank lagi dari samping Guys Uh gila Watt sih Ini Kalet kelas dunia co Marsnya langsung masuk Enak ya Kalau udah ada damage Early game Daripada seorang Watt kayak gitu Marsnya tinggal Finishing-finishing aja Sebenernya guys Fredo disini Kita bakal liat Dengan akanya Bakal sangat mengganggu guys Tentunya pada saat dia Pengen ngejepin seseorang Dia pasti bisa dapetin Kecuali Wan sama Bajan Pendragon Rack sih Rack sih adalah sedikit susah sih Karena masih punya pasif kan Rack pun disini Bisa diamanin sebetulnya Rinasmi Bakal coba untuk kejar-kejaran Dilelek Tidak kena disitu Pendragon Bener-bener ngerti Kapan harus melakukan Ini guys ya Pembelokan guys ya Nah disini Satu persatu tuh red nya Udah kaya banget disini Ivos bakal ketinggalan duit Lumayan jauh guys Disini kita liat Rack Mencoba untuk mendapatkan Seorang Watt Tapi Watt disini Masih mempunyai Apa tuh guys Gak tau lah Gue bilangnya sandstorm aja guys ya Kayak sandking dulu guys Watt Kita liat Uh gila Damagenya sakit banget guys Itu Khaled guys Ini Khaled sendirianya tuh Udah sakit kayak gini Macam mana itu Tiga orang di atas guys Kepus Mereka masih mencoba Untuk mendapatkan Turet di bagian Bawah disini Nah sementara itu Anjingnya bakal dipukulin Pendragon becawan masuk Kita liat Apakah damage daripada Seorang Rinasmi Rinasmi Mars bakal cukup disini Tuh liat ya Watt ini kayak main sendiri Diri cowok ya Kayak gangguin banget Khaled ini kuat banget sih guys Ketika digunakan Sama Pemain yang bener-bener kuat Ini emang mematikan sih Kita liat disini Fredo bakal mencoba untuk berkorban Sementara kita liat Apa yang dilakukan Anak-anak yang Flix Watt ini bisa mati Sumpah Oi 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 Bakal dibadai gak Enggak ya Tapi paling gak kalian ya Cownya harus kick Kedua dia harus Menggunakan flicker Buat escape guys Jadi disini Kalid bener-bener kuat banget ya Untuk di early game Bahkan disini gak berkutik guys Cow seorang Rack Mars akan mengamankan Kita bakal liat Oan disini masih level 7 Sudah mati 3 kali Untuk sementara waktu Kita bakal liat Bajan bakal Kejar-kejar Mega kill daripada Seorang awat disini 4-1 ya Sementara guys ya Digendong bener-bener Sama seorang kalid disini guys Cow Mencoba Untuk ngebersihin jauh disitu Ya itu nanamanya Mencari Space farming ya Ketika kalian Kedalam keadaan tertekan Ya emang yang harus dilakukan Adalah mencari Space farming disitu Jadi kalo misalkan Emang pengen di geng pun Ya artinya Memaksa temen-temennya Untuk itu guys ya Temen-temen dari geng Untuk ngejar dia Dan paling gak tuh Yang lainnya bisa keluar gitu kan Watt Gila-gila Damage daripada Mars Udah sakit banget Disini Isun-sinnya sepertinya Sedikit tidak berdaya guys ya Kalo boleh dibilang Dan kita bakal liat Ada shutdown disitu guys Pendragon Lagi-lagi mendapatkan kill Disini 3 kill Dari seorang Pendragon guys Selena Akhirnya harus bisa di shutdown Dari 3-0 Ini gue gak melihat Evos bisa Ngebalikin dalam waktu dekat ya Kalo misalkan mereka pengen ngelur Ngebate gamenya Disini menurut gue Ya harus diatas menit 12 mungkin ya Baru bisa mulai keliatan hasilnya Ya sementara mereka harus Mereka harus bertahan Mereka bener-bener harus farming Gak boleh melakukan blunder Tapi meanwhile disini kita bakal liat Bakal ada turtle sebentar lagi Ini Nasmi Langsung nyalain info Erno nya disitu Memilih untuk mundur terlebih dahulu Fredo bakal ngebukain map Disini Chow nya sendirian Apakah disini bakal coba untuk dimakan guys Karena Khaled, Selena, dan Hayabusa Ini memiliki damage output yang cukup Ataupun sangat besar ya Untuk targetin seorang Chow guys Oke kita liat Nah 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 ini Chow nya di flank dari belakang nih guys Chow nya bakal coba diincar Khaled nya udah nunggu Kita liat ditendang gitu aja Di ulti dan sepertinya Langsung dibunuh sama seorang Clay disitu Ada turtle yang sepertinya bakal langsung Diamanin lagi Sama anak-anak Genflix ya Sungguh tidak berdaya disini guys ya Daripada Pasukan Evos Disini akan mengalahkan BOD nya Pendragon bunuh 3 Rexy disini juga gak bisa melakukan terlalu banyak Apakah disini draft tanpa menggunakan Mage Dari Evos Esports Evos Legend Waduh warnanya langsung di jepit gitu aja Dengan jepitannya sangat bagus Tapi sayang banget damage nya Masih bisa ditahan guys disitu guys Masih ada Purify juga Apakah disini draft pick tanpa adanya hero Mage Bener-bener terlalu ambisius daripada seorang Zeiss guys Ya karena disini emang early gamenya Kalau tampol-tampolan ya Mati sama Khaled semuanya guys ya Mereka Kayak banyak hero-hero melee Ya tabok-tabokan Khaled nya nambah darah Sakit banget Menggunakan skill 1 Skill pasifnya juga Yang buat targetin langsung ya Masuk ke orang core Itu tadi kayak gerakan Selena di early game sih Yang bikin kayak Situasinya berubah Awatnya udah bener-bener bagus banget Mancing Dia bikin sekarat Tinggal dicakar sama Selena Karena itu perfect gameplay sih Dari anak-anak game flicks guys Mereka dapetin Khaled Tapi Tuker nya sama hero core Dan yang bunuh bukan seorang one tadi Jadi ruginya double-double guys ya Oke kita bakal liat Lord disini bakal 50 detikan lagi kira-kira Jadi kita bakal expect Team fight nya bakal ada Di sekitaran Lord Ya Fredo disini Di paling depan Ya respect daripada game flicks Disini masih belum mengeluarkan stiker apapun Belum ada tele disini yang dihasilkan juga Oh ada Ada tele Ada tele ada stiker Baru diomongin guys Ternyata ada tele ada stiker juga guys ya Dan kita bakal liat Hayabusa masih mencoba farming ya Di lini yang jauh Pendragon disitu Membiarkan saja Ya creep nya lewat disitu Mencoba untuk mencari seseorang Mungkin mengincar seorang Selena disitu guys ya Atau Hayabusa bahkan Karena disini Kayaknya lumayan Tajir lah ya Dari Pendragon guys Paling gak Secara keuangan Mungkin dia adalah Satu-satunya yang lumayan bagus ya Dengan talent seperti itu Kita liat Pendragon disini Bakal coba untuk banting Hayabusa Ketahuan posisinya Langsung di ulti aja Apakah damage Wih Tuk Tak tok Tak tok Ilang lagi seorang Pendragon guys Ya Insting Hayabusa Daripada seorang Mars Itu bakal membunuh Kita bakal liat Di menit 10 ini Bakalkan langsung di takedown Tapi mereka seperti lebih Memilih untuk ngamanin dulu ya Buff birunya guys Gak mau langsung karal Lord Dan disini menurut gue Kalau misalkan mereka mau Lord Mendingan nyuruh Tamus gitu guys ya Clay disini akan mencoba Mendapatkan buff biru Rinasmi akan mencoba Mendapatkan buff merah Hayabusa disini Dengan BOD Endless Battle Tentunya udah bisa Melakukan solo ya Terhadap Lord guys Mungkin akan dibantu Rinasmi sih Oke sisanya bakal Untuk ngejagain Rinasmi Oke Rinasmi juga ngejaga guys ya Khaled yang bakal Ngebantu pukul-pukul disini guys Tuk 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 Ya Evos disini gak berani keluar juga Lord has been slain Di menit yang ke 10 ini Bajan baru mengamankan Kurs helmetnya Ya gak ada yang bisa dilakukan Disini masih menunggu banget Wat dengan execute Disini sudah 4 kill ya guys ya Ayabusannya 9 ribu duitnya guys Apakah disini akan menjadi 2-0 Buat tim Genflix guys Uit yeah Dengu bales ada stiker lemon disitu guys what akan mengamankan apocalypse wings disini tentunya dari seorang khaled gak bakal gampang untuk di takedown walaupun tadi aja udah susah banget ya buat di takedown disini yusunsin seorang wan agak sedikit kesulitan, dua game secara berturut-turut boleh dibilang wan tidak bisa bikin yusunsinnya jadi sakit di awal tadi kalah sama link terus kali ini juga bakal disiksa sama hayabusa guys ya yang dari awal udah mendapatkan pundi-pundi kill bener-bener digeber sama seorang khaled disini johet bakal muncul dari arah belakang mencoba untuk mencari backlinernya fredo bakal coba untuk masuk kwan disini bakal coba untuk di jepit, masih bisa di cancel disitu marsnya gak peduli guys mars lebih memintingkan gimana caranya ngancurin turret tengah dulu disini dan gak ada yang bisa berhasil mengganggu, mencoba mendapatkan seorang reksi disitu yusunsin harus mati mars masih menyimpan ultinya disini guys ya dan disini kita lihat dia misalkan ulti siapapun masih belum ulti guys ya reksi sudah mengeluarkan insanity mencoba keliring wave ada clay di dalam dan sepertinya game kedua juga harus diamankan oleh tim genflix 2-0 buat genflix ada apa dengan ephos disini sepertinya hari ini bener-bener mengalami kesulitan kesulitan yang sangat berarti dan disini genflix dengan ini sudah ngalahin onyx ngalahin ephos juga ya ini adalah the rising wolf ya jadi kalian boleh komen di bawah gimana menurut kalian tentang pertandingan hari ini jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke temen-temen kalian dan gue best lemons kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan minggu depan dan magic chest setiap paginya jangan lupa, jangan ketinggalan selamat menikmati